Hai semua, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang sejarah proklamasi yang menjadi tonggah awal dari kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Momen tersebut menjadi sejarah penting yang tak terlupakan bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebelumnya Indonesia merupakan jajahan Belanda selama 350 tahun. Proklamasi kemerdekaan tersebut mendapatkan tentangan dari Belanda dan Jepang yang saat itu masih berkuasa di Indonesia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat dan Inggris juga tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, perjuangan rakyat Indonesia terus berlanjut hingga mendapatkan pengakuan dari dunia internasional pada tahun 1949. Perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tidaklah mudah. Sejumlah pahlawan dan tokoh nasional seperti Insinyur, Soekarno, Muhammad Hatta, Soedirman, dan masih banyak lagi yang menjadi tiang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka memimpin rakyat Indonesia untuk jangan mudah menyerah dan terus berjuang hingga kemerdekaan diraih. Hingga saat ini, peringatan proklamasi pada 17 Agustus tetap dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Saat peringatan tersebut, rakyat Indonesia merayakan dengan suka cita dan semangat yang tinggi. Selain itu, peringatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut dan mengingat jasa para pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, berbagai macam acara dan kegiatan dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat Indonesia. Mulai dari pawai, upacara, goe sepeda, hingga konser musik. Semua acara tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa dan perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Itulah beberapa hal penting yang perlu kita ketahui seputar sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa.